Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Berdoa untuk dijauhkan dari siksa api neraka merupakan hal yang selalu dipanjatkan bagi setiap muslim ketika sholatnya Walaupun setiap muslim dijamin oleh Nabi Muhammad pasti masuk ke dalam surga akan tetapi jaminan itu tidak bisa menghapuskan setiap dosa yang telah dilakukannya mungkin ada sebagian muslim yang masuk ke dalam surga tanpa hisap akan tetapi ada sebagian lain yang akan masuk ke dalam surga setelah dibersihkan dosanya di dalam neraka oleh karena itu Allah SWT dan Rasulnya memberikan 4 amalan yang jika diamalkan bisa menghindarkan seseorang dari siksa api neraka lantas apa saja 6 amalan itu mau tahu jawabannya simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu aktifkan lonceng notifikasinya bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini selalu beriman kepada Allah SWT beriman kepada Allah berarti mempercayai akan adanya Allah SWT sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa lalu dia bersemayam di atas arsi dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dia menciptakan matahari bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah Maha Suci Allah Tuhan semesta alam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 54 Orang-orang yang menguatkan hatinya untuk beriman kepada Allah yakin sepenuhnya atas segala kuasanya maka mereka akan diharamkan untuk masuk ke dalam neraka sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis ada tiga golongan siapa yang ketiganya ada padanya maka diharamkan dia dari neraka dan neraka pun diharamkan atasnya yaitu yang beriman kepada Allah mencintai Allah dan dia dilemparkan ke dalam api sehingga membakarnya hal itu lebih dia senangi daripada dia kembali kepada kekafiran Orang yang tidak mempersekutukan Allah Perbuatan syirik adalah menyekutukan Allah SWT dalam rububiahnya uluhiyahnya asma maupun sifatnya jika seorang hamba meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah meyakini adanya sang pencipta atau penolong selain Allah maka ia telah menjadi musyrik Perbuatan seperti ini merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya dan barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48 Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik maka Allah akan mengharamkan baginya surga dan barang siapa yang meninggalkannya sehingga menjalankan segala perintah-perintahnya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 Orang yang selalu menjaga solat lima waktu Solat lima waktu merupakan perintah wajib bagi setiap umat Islam dengan solat ini sesungguhnya manusia sedang berkomunikasi kepada Allah dan dengan solat ini pula menyebabkan seluruh amal ibadahnya menjadi diterima karena barang siapa yang solatnya baik maka baiklah seluruh amalnya akan tetapi jika solatnya rusak maka rusaklah seluruh amalnya orang-orang yang selalu istiqomah menunaikan solat lima waktu ini akan menjadikannya terhindar dari manasnya siksa api neraka hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Said dari Kotadah dari Hanzalah Al-Usaydi bahwa Rasulullah SAW bersabda barang siapa selalu menjaga solat wajib yang lima baik wudhu, waktu-waktunya, ruku dan sujudnya dan ia melihat bahwa itu semua adalah hak Allah maka haram baginya masuk neraka menjaga solat sunnah sebelum dan sesudah zuhur selain solat wajib lima waktu ternyata ada solat sunnah yang jika dikerjakan dengan istiqomah akan menyebabkan pelakunya dijauhkan dari siksa api neraka solat itu adalah solat sunnah empat rekaat sebelum zuhur dan dua rekaat setelah zuhur hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis siapa saja yang menjaga empat rekaat sebelum zuhur dan dua rekaat setelahnya maka Allah SWT mengharamkannya atas siksa neraka hadis riwayat At-Tirmizi pemirsa tadabur ilmi itulah beberapa hal yang bisa dilakukan agar kita dapat terhindar dari pedihnya siksa api neraka sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan dengan tujuan untuk semata-mata mencari ridho Allah dengan begitu semoga Allah menurunkan rahmatnya untuk kita dan menjadikan kita terbebas dari siksa neraka dan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bisawa jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri jika ada benarnya itu adalah dari Allah SWT semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati